Diberangkatkan untuk tahun 2022, itu jumlahnya hanya di bawah 50 persen. Malam ini telah hadir bersama kita empat orang narasumber yang akan membicarakan bagaimana dilema penyelenggaran haji ini bisa diselesaikan. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Pembiayaan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif. Pak Hilman, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir bersama kita Vice President Aviation Fuel Business Pertamina, Petra Niaga, Yosef Iswadi. Pak Yosef, selamat malam. Selamat malam. Juga telah hadir bersama kita Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia atau BSI, Anton Soekanap. Anton, selamat malam. Selamat malam. Dan juga telah hadir bersama kita Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Fadul Iman Syah. Pak Fadul, selamat malam. Selamat malam. Dan saya langsung akan bertanya kepada Pak Hilman. Pak Hilman, ini kan tahun 2022 itu menjadi ramai ini Pak. Karena biaya haji yang selama sekian tahun tidak naik-naik, kok harus naik? Boleh dijelaskan lagi Pak, kenapa biaya haji di Indonesia jadi harus naik sedemikian banyaknya? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup mendasar ya, kenapa terjadi kenaikan. Kita tahu, buat terakhir kita mengirimkan delegasi haji Indonesia tahun 2019. 2019 sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Oke. Itu situasi masih normal, 2020 tidak ada pengiriman delegasi, 2021 tidak ada dan baru 22, artinya 3 tahun. Ya. Nah sebetulnya kalau dihitung dari 3 tahun itu, kita sudah bisa melihat. Kalaupun naiknya per tahun itu sedikit, 2, 3 atau 5 persen, maka kemudian akumulasi sudah 15 persen Pak. Karena akumulasi ya? Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi di Saudi memang ataupun di seluruh dunia saat itu belum normal. Haji pun yang diberangkatkan untuk tahun 2022 itu jumlahnya hanya di bawah 50 persen. Masih di bawah 50 persen? Masih di bawah 50 persen. Oke. Tahun lalu kita berangkatkan 100.051 orang. Biasanya kita kuota normalnya 221 ribu orang. Oh. Nah jadi itu kurang dari 50 persen. Ya. Nah tentu ada banyak hal di situ ya. Terkait dengan ketersediaan komoditas pada saat COVID atau pasca COVID di Saudi. Ya. Bagaimana mereka juga harus revitalisasi hotel-hotel yang mati selama 2 tahun. Karena di sana banyak hotel tidak ada. Hotel di Makkah misalnya itu kan untuk jamaah haji Pak atau umroh. Betul. Dan itu kemarin stop semua. SDM mereka juga dari luar negeri semua rata-rata. Ya. Untuk pekerja kebersihan, pekerja hotel, semuanya itu. Itu juga dari luar. Dan mereka harus pulang juga ke daerahnya masing-masing. Dan untuk diundang juga butuh lagi dana operasional dan lain sebagainya. Nah yang terakhir, ini juga penting diketahui masyarakat. Bahwa untuk haji itu yang tahun 2022 ada proses pembiayaan haji. Yang kemarin katanya turun. Yang disebut biaya haji itulah adalah biaya selama 4 hari. Yaitu pada saat melaksanakan hajinya, Al-Hajj wa Arafah. Jadi masyarakat atau jamaah tinggal di Arafah 1 hari. Kemudian ke Muzdalifah dan kemudian di Mina selama 3 hari. Nah 4 hari itu dari dulu itu biasanya hanya Rp 1.400-1.500. Tidak naik-naik. Tapi tahun 2022 itu naik sampai 3 kali lipat lebih. Biasanya misalnya Rp 4.500.000 selama 4 hari itu. Kemarin tahun 2022 untuk 4 hari itu bayarnya Rp 22.000.000. Wih, hampir 5 kali ya? Hampir 5 kali. Jadi itulah yang kemudian pada tahun lalu kami harus berdiskusi lagi dengan DPR untuk meminta tambah. Jadi banyak faktor lah. Dan sebetulnya untuk BPIH, biaya penyelenggaran ibadah haji, sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, pasal 44 dan 45. BPIH itu, biaya penyelenggaran ibadah haji berasal dari satu setoran masyarakat, BPIH ya, kemudian nilai manfaat, atau efisiensi dana haji sebelum-sebelumnya, itu juga di situ. APBN, nah itu juga sudah masuk dalam BPIH. Jadi sebetulnya BPIH itu, atau biaya penyelenggaran ibadah haji, bukan semuanya berasal dari apa yang dibayarkan oleh masyarakat, tetapi dari berbagai sumber. Nanti kita akan bicarakan lebih jauh soal itu, tapi kita ingin ke Pak Fadul dulu. Pak Fadul, tadi di awal kan dikatakan jadi kayak semacam ada defisit Pak, untuk biaya penyelenggaran haji ini. Itu BPKH bisa menutupnya tidak? Oke, jadi pertama perlu diluruskan, Pak Leonard, bahwa pengeluaran keuang haji itu tidak pernah defisit. Tidak pernah defisit? Tidak pernah defisit. Oke. Pun tahun ini berangkat dengan keputusan yang sudah diambil oleh Komisi 8 bersama dengan pemerintah, itu pun tidak menyebabkan defisit. Itu yang harus diluruskan. Maksudnya dana yang sudah disimpan di BPKH itu tidak jadi defisit ya? Tidak menjadi defisit. Dana calon haji yang sedang mengantre tidak berkurang? Tidak berkurang. Oke. Walaupun kalau kita lihat secara jangka menengah, defisit itu ada potensi. Hmm. Gitu. Makanya kenapa kemudian kami bersama Kementerian Agama mengusulkan agar porsi antara biaya yang dibayarkan oleh calon jemaah haji dengan nilai manfaat, itu lebih besar yang dibayarkan oleh calon jemaah haji. Tujuannya adalah supaya tabungan yang selama tadi Pak Prof. Gilman sampaikan 2020, 2021, itu kan tidak ada pemberangkatan haji. Iya. Kita nabung tuh selama tahun itu. Supaya tabungan itu tidak tergerus kemudian menyebabkan nanti pada saat 2-3 tahun ke depan, tidak ada nilai manfaat yang bisa digunakan untuk keberangkatan haji tahun beberapa tahun ke depan. Oke. Jadi kalau begitu Pak Fadul, apakah trennya biaya penyelenggaran haji ini untuk porsi untuk calon haji Pak, itu akan bertambah di tahun-tahun depan? Kalau BPKH melihatnya seperti apa? Betul. Jadi berdasarkan apa yang kami paparkan di Komisi 8, melalui RDP, melalui rapat kerja, keputusannya bahwa ke depan akan ada minimal 3 hal. Yang pertama, bahwa setoran awal akan dinaikkan. Setoran awal naik? Setoran awal akan naik. Oke. Walaupun nanti akan dilihat kondisinya sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Iya. Daya beli dan sebagainya. Yang kedua, akan ada setoran yang dilunasnya, atau BP yang akan dibayarkan oleh jalan jemaah haji itu juga akan meningkat. Otomatis. Karena untuk mengejar kenaikan dari BPIH yang disampaikan oleh Prof. Nijen tadi. Iya. Nah, untuk menyiasati supaya jalan jemaah haji tidak berat untuk berangkat, atau membayar, maka ada ketiga. Yaitu ada cicilan setoran lunas bahasanya. Kan selama ini kan ada waktu tunggu, misalnya 10, 20, 30 tahun. Nah, jadi dihimbau para jalan jemaah haji untuk menyetor setiap tahun, ataukah setiap 2 tahun, atau setiap berapa tahun, untuk supaya mereka pada saat pelunasan, mereka tidak harus terbebankan biaya yang lebih besar. Oke, terima kasih Pak Fadil. Saya ingin ke Pak Yosep. Pak Yosep, ini kan penyelenggaran haji ini kan menjadi masalah bangsa ya. Dan Pertamina itu kan bagian dari bangsa. Kalau kita melihat permasalahan yang ada, tadi ada kenaikan biaya 4 hari ya, dari penyelenggaran hajinya sendiri. Pertamina bisa berkontribusi seperti apa Pak? Untuk membantu calon jemaah haji Indonesia. Jadi, memang bahan bakar minyak penerbangan, Aftur selalu menjadi komponen dalam biaya haji ini. Namun, Pertamina selalu terbuka dan fair terhadap kesepakatan, khususnya harga Aftur ini dengan pihak maskapai. Dalam hal ini, Garuda maupun pihak Saudi. Untuk penyelenggaran haji ya? Untuk penyelenggaran haji. Jadi, kesepakatan kami dengan pihak maskapai mengacu kepada bisnis to bisnis. Artinya, ini merupakan suatu kerjasama yang memang umum dalam sisi komersial. Dan kita selalu memberikan harga terbaik, khususnya dalam harga Aftur khusus untuk haji ini, untuk layanan haji ini. Harga Aftur khusus itu maksudnya ada diskon begitu, Pak? Atau bagaimana? Ya, secara-sara umum memang harganya harga terbaik untuk layanan haji ini. Oke. Selain itu apa, Pak? Yang kira-kira mungkin Pertamina juga bisa berkontribusi? Karena kan memang tiket pesawat itu kan salah satu komponen yang mahal sekarang gara-gara COVID-19 ya. Ada tidak, Pak, yang juga bisa dilakukan oleh Pertamina, Pak Yosep? Sebenarnya memang kalau di sisi Pertamina, kita sudah saat ini Pertamina mengelola sekitar 70 depot pengisian pesawat udara di seluruh Indonesia atau di 70 bandara. Saat musim haji, kita melayani pengisian Aftur untuk pesawat-pesawat haji di 13 embarkasi. Memang saat musim haji ini, kontribusi Pertamina memang harus lebih aktif lagi. Double-double kita meningkatkan operasional kita. Pertama, kesiapan SDM kita, kemudian sarana fasilitas kita, kita harus stand by 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Karena ada beberapa bandara embarkasi yang saat ini tidak beroperasi 24 jam, tapi kita harus support 24 jam. Kemudian di sisi sales after, demand after selama haji, secara nasional mengalami kenaikan rata-rata 10 persen, khususnya di bandara-bandara embarkasi. Ini yang harus kita tingkatkan supply after kita ke 13 embarkasi ini. Ini yang menjadi perhatian kami, sehingga kita bisa meningkatkan ketahanan stok after, khususnya di bandara-bandara embarkasi. Kemudian juga kita koordinasi dengan para stakeholder yang ada di bandara, sehingga kelancaran operasional, khususnya dalam pengisian after ke pesawat-pesawat haji, juga bisa berjalan aman dengan lancar. Baik, terima kasih Pak Yosef. Dan Pak Misa, kita juga tetap berusaha mencari tahu bagaimana bisa kita membantu calon jemaah haji dalam mengelola dana untuk pada waktunya nanti bisa menunaikan ibadah haji. Tetap bersama kami, Economic Challenges Special Ramadan, dan bekerja sama dengan Ikatan Alih Ekonomi Islam, kami lanjutkan selepas jeda berikut ini.